Hai menurut apaan Nipin ah jangan aneh-aneh deh kata si Upin tiba-tiba mereka melihat penampakan guys waduh itu apaan guys ada yang lewat ya Waduh itu apaan yang lewat barusan kata si Upin Nipin dikutup jadi SCP Ultraman Zero kaget waduh Upin Nipin jadi makhluk SCP apa nih guys pada suatu malam yang sunyi si Upin Ipin sedang melihat bintang di langit teman-teman wah bintang-bintangnya indah banget ya Ipin berkelap-kelip kata si Upin waduh bintangnya ternyata ada satu guys ya Iya Upin binatangnya bagus-bagus banget ya Waduh binatang Bintang Ipin bukan binatang gimana sih kamu nih kata si Upin oh iya binatang eh bintang masku hehehe waduh banget sih Ipin ya eh ngomong-ngomong aku seperti mencium bau tak sedap nih kata si Upin kamu kentut ya Ipin kata si Upin enggak kok kata si Ipin waduh terus apaan tuh ya terus itu bau apaan kata kata si Upin aku cuma kecepirit dikit doang kok waduh itu mah parah ya teman-teman hehehe astaga pantasan aja kalau gitu bau banget kata si Upin hehehehe malah ketawa gak tau malu ya guys ya kemudian turun hujan yang cukup deras waduh malah turun hujan guys waduh Ipin malah turun hujan nih kata si Upin iya nih aku jadi kedinginan kata si Upin ayo kita cari tempat berteduh supaya gak masuk angin oke kita akan cari tempat berteduh ya oke deh jom kata si Upin oke kemudian mereka pun mencari tempat untuk berteduh sementara itu oke hujannya udah meredah nih guys ya Kak Ros sedang cemas karena si Upin belum pulang guys aduh kemana ya tuh budak-budak nih betuahnya kata si Kak Ros udah jam segini kau masih belum pulang ya gimana kalau terjadi sesuatu kepada mereka eh Ultraman Zero lagi ngapain tuh ya waduh Ultraman Zero ngapain tuh guys aku suruh dia aja deh buat nyari Upin Ipin kata Kak Ros eh Zero kamu lagi ngapain malem-malem begini nendangin tiang listrik waduh nendangin tiang listrik guys iya nih abisnya tiang listriknya bengkok gara-gara padain tadi waduh bengkok katanya guys wah iya guys bengkok ternyata ya waduh emang ada apa Kak Ros si Upin Ipin masih belum balik juga nih aku jadi khawatir kata si Kak Ros waduh mereka ini masih belum balik juga ya iya nih tolongin dong kamu cariin mereka emang terakhir mau bilang kemana katanya tadi mereka mau melihat binatang eh binatang bintang dan sebukit oh gitu baiklah aku akan kesana kata si Kak Ros Hai guys selamat datang kembali bersama saya Krisna Sung oke temen temen di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas diam lagi ya temen temen namun sebelum itu jangan lupa untuk like di video ini jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari oke temen temen jadi barusan si Kak Ros meminta si Ultraman Jiro untuk mencari si Upin Ipin yang katanya masih belum pulang dari tadi malam ya guys ya waduh parah banget ya si Upin Ipin kok masih belum pulang udah jam segini padahal ya aduh tenang saja Kak Ros pasti bakalan menyelamatkan si Upin Ipin kamu tenang disini ya jangan kemana-mana oke oke lah Jiro kamu pergi saja sekarang sekarang juga kata si Kak Ros oke lah kita akan pergi guys kita akan cari keberadaan si Upin Ipin let's go oke kita akan terbang guys wih kok terbangnya gini ya aneh lihat kok terbangnya jadi gini ya ampun yaudah gapapa lah oke kita akan gaspol saja temen kita akan cari keberadaan si Ultraman si Upin Ipin ya temen temen katanya terakhir kali mereka bilang mau melihat bintang di atas bukit temen temen oke pasti mereka berada di sekitar sini temen temen waduh ini terbangnya kok aneh banget ya temen temen kok begini ya hehehe aduh parah banget temen temen maka tidak apa-apa oke kita pun sampai temen temen di bukitnya ya disini ya waduh mereka kemana ya kok gak ada katanya Kak Ros mereka pergi ke bukit untuk melihat bintang tapi kok gak ada ya waduh gak ada guys kemana ya mereka kemudian waduh disini masih terimu hujan guys tiba-tiba si Upin Ipin berteduh di sebuah tempat baiklah Ipin kita berteduh dulu aja disini ya kata si Upin tapi Upin ini kita dimana sih kok bisa sampai kesini aku juga tidak tahu abisnya tadi aku lari di tempat-tempat di arah sepertinya tempat ini angker deh push jangan ngomong gitu ini udah malem kata si Upin eh kamu denger sesuatu gak barusan waduh denger apa ya guys denger apaan nih pin ah jangan aneh-aneh deh kata si Upin tiba-tiba tiba-tiba mereka melihat penampakan guys waduh itu apaan guys ada yang lewat ya waduh itu apaan ya yang lewat barusan kata si Upin mungkin cuma hewan liar aja kata si Upin yuk ah kita lihat oke si Upin mau melihatnya temen-temen oke kita lihat ya periksa kesini oke Upin ayo kita periksa Upin katanya mau lihat aduh kamu gimana sih oke sini 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 ayo Upin sini Upin cepet Upin sini Upin ya ampun si Upin malah diem sini 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 cepet dong hari dong oke ke depan sini kita lihat waduh itu mau lihat apa ya tuh kan gak ada apa-apa mungkin cuma perasaan gue saja Upin kata si Upin setelah beberapa menit kemudian hujan pun reda guys wah hujannya udah reda nih jomlah kita balik oke mereka ingin balik ya iya Upin aku juga pengen pulang nih kata si Upin namun kemudian mereka bertemu dengan makhluk SCP temen-temen waduh serem banget guys waduh Upin makhluk apa itu serem banget kata si Upin aku juga gak tau Ipin mending kita lari waduh kamu lari guys percuma saja kalian tidak bisa lari dari sini kata si monster SCP lari oke si Upin Ipin pun lari ketakutan ya temen-temen percuma saja kalian bisa pergi kemana-mana kata si monster SCP itu biarkan kami pergi dari sini kata si Upin Ipin tidak bisa kata si makhluk SCP baiklah tidak pilihan lagi kami akan melawanmu kata si Upin Ipin waduh kita akan bertarung ternyata guys waduh Aipin kita bertarung Ipin 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 woi si Ipin malah diem ya ampun gimana sih kita akan melawan dia Ipin waduh dia sama-sama botak ya tapi polanya panjang ya waduh serem banget guys waduh mirip telur ya tapi gak tapi kayak apa ya kayak apa ya tentunya serem banget ya mukanya ya Ipin sahaja dia Ipin uh uh rasakan itu waduh rasakan jurus kembaran Upin Ipin waduh mantap si Upin Ipin pun kalah melawan monster itu guys ya mereka kalah sekarang kalian akan kukutuk jadi sepertiku waduh mereka akan dikutuk guys tolong si Upin Ipin pun berteriak minta tolong waduh aku seperti mendengar teriakan minta tolong dari si Upin Ipin kesini oke guys kita akan cari ya keberan si Upin Ipin barusan eee sepertinya ada disini temen temen terbang saja ya walaupun terbangnya ngangkang seperti ini ya waduh kayak apaan ya temen temen kayak tumpah ya temen temen oke kita kesini temen temen hop oke kita kesini astaga makhluk apa itu waduh itu kan makhluk SCP tadi guys jadi tiga ya bersambung oke guys sekian video kita kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan sampai jumpa di videoku berikutnya besok teman-teman bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati